Halo Sobat Traveler, salam pengelana, berawal dari HobiBis. Para Sobat Bismania ini mengeruk rupiah dari Youtube. Berapa penghasilan mereka? Yuk nonton videonya sampai selesai. Intro Sebelum mulai menonton pastikan Sobat Like video ini. Lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Berawal dari banyaknya email yang saya terima mengenai giveaway yang telah beberapa kali saya adakan. Mulai dari pertanyaan apakah giveaway yang saya adakan itu benar atau tidak. Hingga pertanyaan berapa uang yang saya dapatkan dari Youtube. Saya akan langsung jawab disini semuanya. Pastikan menonton hingga akhir Sobat. Mulai dari smartphone. Pulsa hingga smartphone stabilizer pernah saya jadikan giveaway di channel ini. Setiap giveaway akan selalu mengundang pro dan kontra. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Ada pun alasan utama dari giveaway yang saya adakan adalah agar uang yang saya hasilkan dari channel ini dapat kembali kepada para subscriber yang selalu setia menonton video di channel ini. Karena menurut saya para subscriber di channel ini adalah salah satu bagian penting dari tumbuh dan berkembangnya channel ini. Sebagai ucapan terima kasih langsung kepada para subscriber maka uang yang saya hasilkan dari channel ini langsung saya bagikan kepada beberapa subscriber di channel ini. Harus saya akui bahwa tidak semua subscriber bisa mendapatkan efeknya secara langsung. Namun setidaknya ada hubungan timbal balik antara saya dan para subscriber. Inilah jumlah uang yang telah saya hasilkan sejauh ini. Tidak banyak tapi sudah cukup lumayan. Channel ini baru menghasilkan uang mulai pada bulan Oktober tahun 2019. Dengan adanya penghasilan dari channel ini maka uang tersebut langsung saya kembalikan kepada para subscriber yang telah setia menonton video di channel ini. Bagi sobat yang belum subscribe, bantu channel ini berkembang lebih cepat dengan klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Dengan subscribe di channel ini maka sobat menjadi bagian dalam tumbuh berkembangnya channel ini. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Setiap hobi dapat disalurkan menjadi sesuatu yang positif. Sebagai contoh adalah hobi terhadap bis atau yang sering disebut bismania. Beberapa sobat bismania berhasil menyalurkan hobinya menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Mari kita lihat bagaimana dengan para youtuber yang jauh lebih besar dari channel ini. Berapa penghasilan mereka akan saya kupas lengkap. Dengan memiliki penonton yang hampir sama dengan channel ini maka saya dapat memperkirakan bahwa pendapatan dari channel yang mirip dengan channel saya bisa saya perkirakan dan saya hitung. Dengan channel yang berisi informasi bis maka rata-rata penghasilan dari seribu tayang adalah sekitar 2.500 rupiah hingga 3.000 rupiah. Jadi jika ada satu video ditonton 10.000 kali maka penghasilan dari video tersebut adalah 10x 2.500. Yang akan saya hitung adalah penghasilan para youtuber bismania dalam 30 hari terakhir saja. Jika sobat traveler ingin tahu penghasilan dari sebuah channel tinggal tuliskan nama channelnya pada kolom komentar. Perhitungan yang saya lakukan ini adalah penghasilan channel dari pertengahan bulan Juni hingga pertengahan Juli yang didapatkan dari iklan youtube. Nomor 10 Pada nomor 10 ada channel DPC Productions dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 1 hingga 1,2 juta rupiah. Nomor 9 Pada nomor 9 ada channel Givari Aliza 2 dengan penghasilan berkisar antara 1,4 hingga 1,7 juta rupiah. Nomor 8 Pada nomor 8 ada channel Bima Rahmatullo dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 1,6 hingga 2 juta rupiah. Nomor 7 Pada nomor 7 ada channel ARF Bas Info dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 3,5 hingga 4 juta rupiah. Nomor 6 Pada nomor 6 ada channel Ahmad Wildani dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 3,6 hingga 4,5 juta rupiah. Nomor 5 Pada nomor 5 ada channel Cah Bagus Kania dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 4,3 hingga 5 juta rupiah. Nomor 4 Pada nomor 4 ada channel Irja Nailal Uliya dengan penghasilan dalam 30 hari terakhir berkisar antara 4,8 hingga 5,6 juta rupiah. Nomor 3 Pada nomor 3 ada channel Taufik RS. Channel ini baru saja mendapat gold play button sebagai tanda memiliki subscriber lebih dari 1 juta orang. Selamat kepada Sobat Taufik RS. Penghasilan dari channel ini dalam 30 hari terakhir berkisar antara 5,7 hingga 6,4 juta rupiah. Nomor 2 Pada nomor 2 ada channel Nugroho Febianto yang juga subscribe di channel saya. Penghasilan dari channel ini selama 30 hari terakhir berkisar antara 8 hingga 9 juta rupiah. Nomor 1 Pada nomor 1 ada channel Andriawan Pratikto yang merupakan channel favorit saya. Penghasilan channel ini dalam 30 hari terakhir berkisar antara 10 hingga 11 juta rupiah. Channel ini juga yang menginspirasi saya untuk membuat channel serupa. Siapa yang tidak lupa dengan intro ini. Sangat khas milik dari channel Andriawan Pratikto. Baiklah Sobat Traveler, itulah jawaban saya terhadap beberapa email yang saya terima dan sekalian saya buatkan konten mengenai penghasilan saya dan penghasilan channel yang sama-sama membagikan informasi mengenai dunia bis. Terima kasih telah setia di channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar terbaik Sobat Traveler semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton. Terima kasih telah menonton.